Senin siang, anggota KONI Patiraya menggelar rapat terkait persiapan pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah pada 2022 mendatang. Dalam rapat tersebut, dihadiri semua anggota KONI Patiraya yaitu Kabupaten Pati, Grobogan, Jebara, Rembang, dan Blora. Beberapa hasil dari rapat kali ini, diantaranya adalah KONI Patiraya berusaha mendapatkan izin tuan rumah dari Gubernur Jawa Tengah. Selain itu, untuk acara pembukaan dan penutupan direncanakan akan digelar di Kabupaten yaitu bertempat di Stadion Joyo Kusungo. Pembukaan maupun cabar-cabar yang lain, dan Alhamdulillah saat ini yang hadir semua anggota KONI Patiraya, ada dari Pati, Grobogan, Jepara, Kudus, Rembang, Blora. Hasilnya ini tadi mengenai kita berusaha untuk memastikan pendapatan SK, tuan rumah dari Gubernur, dan insya Allah kami mendesak Gubernur-Gubernur agar pelaksanaan par-prof segera diberikan SK pada saat RAT pada pertengahan Desember nanti di Semarang. Untuk pembukaan ini insya Allah ada di Kota Pati sebagai tuan rumah pembukaan, dan Alhamdulillah kita saat ini sudah mempersiapkan diri dengan membangun arena pembukaan di Stadion Joyo Kusungo Pati. Ketua KONI Kabupaten Pati, Mustamaji, mengatakan, sesuai rencana sebelumnya Pati ditunjuk menjadi tuan rumah, sebelah cabar yaitu karate, bola tangan, taekwondo, dayung, menembak, senam, sepatu roda, balap motor, grid, tarung derajat, dan tinju. Mustamaji menambahkan, sesuai dengan hasil rapat tersebut, ada penambahan lima cabor dari KONI Provinsi Jawa Tengah. Setelah dirapatkan, Kabupaten Pati mendapatkan tambahan satu cabor lagi, yaitu HAPKIDO, sehingga jumlahnya menjadi 12 cabor. Dalam kesempatan ini, juga dilakukan pemilihan kepanitiaan POPROF 2022, di mana anggotanya dari perwakilan masing-masing pengurus KONI atau yang ditunjuk oleh pengurus KONI masing-masing wilayah. Tim Liputa, Incahaya TV